Berikutnya dua pencuri kendaraan bermotor di Padang, di Ringkus, ternyata juga pengedar narkoba. Dari keduanya, polisi dapatkan belasan paket sabu. Warga desa Mata Air, kecamatan Padang Selatan, kota Padang, Sumatera Barat, Pasrah, saat ditangkap personal research criminal Floresta Padang di rumahnya. Ia merupakan seorang pencuri spesialis kendaraan bermotor. Selama aksinya, ia memburu motor metik untuk dijual kepada sindikat penada. Namun ternyata, tak sehingga mencuri kendaraan bermotor, ternyata ia juga mengedarkan narkoba. Belasan paket sabu ditemukan petugas di bawah jok motor curiannya. Dalam menjalankan aksinya, Rizki dibantu rekannya Rahmat Putra. Kemudian polisi menangkapnya di lokasi berbeda. Tersangka kita amankan di dua tempat berbeda di kota Padang, dengan modus motor tertinggal di SPBU dan kuncinya menempel di motor tersebut. Dan tersangka juga diindikasikan pada saat kita pengledahan, ditemukan juga barang bukti narkoba. Dan tersangka kita amankan BB uang hasil penjualan lebih kurang 500 ribu.